Intro Oke selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Giansugiana Sugara Di program belajar counseling Dan pada episode kali ini saya akan menjelaskan Sebuah teori counseling yang mendasari awal mula berkembang profesi counseling Dan ini merupakan satu renut sejarah yang sangat penting untuk kita pahami Bahwa teori ini sebetulnya awal mula berkembangnya profesi dari counselor itu sendiri Oke mungkin Anda pernah mendengar atau membaca ya teori counseling psikoanalisis Dan teori counseling psikoanalisis seperti yang Anda ketahui Dikembangkan oleh seorang psikiater ternama namanya adalah Sigmund Freud Dan dia hidup di Austria ya Wiena Tempat dia mengembangkan keilmuannya Dan dia menjadi salah satu seorang tokoh psikiatri Seorang neurolog juga dia Yang memang memfokuskan diri pengobatan pada sebuah pengobatan psikologis Jadi istilah psikoterapi itu memang awal mula berkembang adalah saat jaman Sigmund Freud Karena Freud melakukan sebuah studi gitu kan Terhadap orang yang mengalami histeria Sampai studi itu dia tulis di dalam sebuah buku namanya study on hysteria Freud menjelaskan bahwa orang yang histeris Maka sebetulnya dia terjadi sebuah katarsis Ada istilah katarsis Katarsis bisa disederhanakan sebagai ruapan emosional Seorang yang mungkin itu terpendam Dan dia butuh mengeluarkan perasaan itu Nah kita kembali lagi tadi Riset yang dikakai Sigmund Freud terkait dengan histeria Itu menjelaskan bahwa Stres yang tidak mampu terkendali Yang terpendam Akhirnya suatu saat akan histeris Ketika kita sudah tidak merasa mampu untuk mengendalikannya Nah jadi Dulu Sigmund Freud menjabarkan itu Dan sebelumnya Sigmund Freud juga belajar hipnosis Jadi dulu Sigmund Freud belajar hipnosis Dari Tidak salah James Bray Seorang Sekiater juga Dokter Yang praktek Kedokteran dengan menggunakan hipnosis Perancis School of Nancy Dan dia melakukan sebuah Praktek kedokteran dengan memanfaatkan hipnosis Untuk melakukan penyembuhan Namun menariknya setelah Freud belajar hipnosis Kemudian dia melakukan praktek kepada pasien-pasien yang histeria Ternyata banyak yang mengalami kegagalan Sehingga saat itu Sigmund Freud mengatakan hipnosis itu bukan untuk semua orang Sehingga dia Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan Ketika dia melakukan induksi hipnosis Dia gagal Karena pasien yang dia tangani adalah Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang cukup berat Sehingga sulit sekali Nah Saat itu Dia melihat Maka Karena histeria ini Menjadi dasar dari riset Freud Dia melihat bahwa Ketika orang punya masalah Ada kecenderungan orang menjadi tidak menyadari Jadi ketika orang sudah bermasalah Ada kecenderungan orang tidak menyadari Dan ketika itu Maka dia sulit untuk mengendalikan dirinya Seperti dia tidak sadar Terhadap Apa yang terjadi pada diri dia Nah Freud itu mengeluarkan teori Ada conscious dan unconscious Ada juga pra-conscious Nanti saya akan jelaskan Kontribusi besar Freud Dan Freud tinggal dari keturunan Yahudi Ibunya Yahudi Tulen Tapi bapaknya tidak terlalu baik Sehingga ketika masa kecilnya Si Gunn Freud merasa Ada hal yang tidak ideal Bahkan dia menjelaskan Bahwa orang-orang yang terlalu fokus pada agama Katanya tidak normal Nah mengapa ini terjadi Karena menurut Freud Orang yang normal Yang sehat itu adalah yang seimbang Dalam berbagai hal Apa saja yang seimbang itu Nah di dalam teori Freud dijelaskan bahwa Balancing antara dorongan Dorongan yang ada dalam dirinya Nah kita nanti akan lihat Apa yang dimaksud dorongan Sehingga Dalam riwayat hidup Freud Tidaklah terlalu baik dengan bapaknya Tapi dia hubungan baik Seperti dengan hidupnya Dan kalau anda lihat search gitu kan Foto-foto Freud itu Cenderungannya tidak ada yang senyum Itu menandakan bahwa Sebenarnya si Gunn Freud orang yang serius Karena masa lalunya tidak terlalu membahagiakan Masa kecilnya tidak membahagiakan Dan dia Sampai akhir hayatnya Ya dia tidak Tidak berhubungan baik dengan keluarganya Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu Menghasilkan sebuah pemikiran teori Contohnya psikoanalisis Memiliki pandangan deterministik Bahwa manusia itu Terlahir dengan rasa frustrasi Deterministik Negatif Karena dari pengalaman-pengalaman Freud inilah Yang akhirnya Terjadi sebuah pemikiran itu Nah dan Freud meninggal Pada tahun 39 Saat umur 83 tahun Dan meninggalnya di London Oke Sekarang kita lanjut Oke Jadi Dalam teori psikoanalisis Dijelaskan bahwa Manusia itu hidup dengan Dorongan Atau dikenal dengan insting Insting manusia itu ada dua Pertama dorongan hidup Yang kedua adalah dorongan mati Maksudnya apa? Contoh gini Ketika kita lapar Maka kita ingin bertahan hidup Maka ketika kita lapar Kita cenderung untuk langsung Mencari cara bagaimana Supaya kita tidak lapar Tujuannya apa? Supaya kita hidup Begitupun ketika kita dalam kondisi yang Benar-benar Benar-benar Kecenderungannya Tidak punya apa-apa Maka kita tidak mau mati Karena kita mau hidup Jadi dorongan orang itu Manusia berperilaku Karena berdasarkan Dorongan hidup dan mati Itu dari pemikiran Si Humpoy Sehingga Yang mendasari orang berperilaku Adalah sebuah insting Apakah insting hidup Atau insting mati Nah Kemudian dalam melakukan Sebuah perilakunya Ada Istilah yang di Freud keluarkan Adalah struktur kepribadian Karena manusia didorong Oleh sebuah dorongan Istilah lainnya adalah libido Atau libido sexuality Libido sexuality dalam pemikiran Freud Bukan dorongan seksual Tapi dorongan yang berasal dari dalam diri Yang ingin untuk keluar Yang ingin untuk keluar Dan merealisasikan sesuatu Nah Sigmund Freud menjelaskan Bahwa Ada tiga dorongan Yang mendasari orang Berkepribadian atau berperilaku Pertama Ada yang namanya itu adalah dorongan id Id adalah dorongan biologis Id Karena berasal dari dalam Berasal dari libido Sifat biologis adalah Ingin Mencapai Kenikmatan Maka Dorongan id Prinsipnya adalah Pleasure principle Jadi ingin segalanya itu Dilakukan Ingin segalanya itu Dicapai Dengan mudah Itu dorongan id Nah sementara yang kedua Adalah ego Ego Adalah dorongan Sosial Ketika Orang berada dalam Dominasi ego Maka Sifat dari ego adalah Merealisasikan Apakah mampu Nggak Untuk Merealisasikan Sifatnya adalah Reality principle Dan dorongan yang ketiga Adalah Super ego Super ego Dikenal dengan Dorongan moral Karena prinsipnya Adalah terkait Baik Benar Buruk Baik atau buruk Benar atau salah Contoh misalkan Kita lihat Kalau seandainya Kita ingin Misalkan Ingin beli motor nih Misalkan mahasiswa Ingin punya motor Pokoknya nuntut Itu adalah dorongan biologis Kita ingin punya motor Tapi Orang tua kita Nggak punya uang Nah Dorongan biologis Kita ingin punya motor Dan disampaikan Ke orang tua Tapi Dorongan ego Kita mengatakan Nggak mungkin Karena sekarang Orang tua Sedang Tidak Punya uang Itu ego Ada lagi super ego Super ego Lebih Lebih kesifatnya moral Kira-kira tepat nggak sih Kamu sekarang Punya keinginan Membeli mobil Dalam kondisi seperti ini Nah Menurut Freud Orang Normal Atau healthy Ketika Balance antara Eid Ego Dan super ego Kan Kalau misalkan Berperbincangan Antara Eid Mengatakan Ingin beli motor Ego mengatakan Tenang Sabar dulu Super ego Tidak lihat Sikon Jangan dulu sekarang Nah jadi Kalau misalkan Pengeksekusinya Itu Ego Karena ego itu Merealisasikan Antara kebutuhan Yang dari Eid Dan sebagai Timbangan moral Dari super ego Nah oleh karena itu Kalau menurut Freud Orang yang Beragama Karena Freud Tidak beragama Orang yang beragama Itu terlalu dominan Dorongan Super egonya Sehingga menurut Freud itu Tidak sehat Katanya Begitupun Dorongan yang terlalu Banyak idnya Terlalu ingin Hedonik Ingin nyaman Ingin segera Ingin terpuaskan Maka ini juga Negatif Karena tidak Mempertimbangkan Hal-hal lain Dalam dirinya Nah oleh karena itu Menurut Si Gunn Freud Healthy people Orang yang sehat Itu adalah Yang balance Antara Eid Ego Dan super ego Nah Dan Ini terlihat Itu kan Bahwa Dalam teori kepribadian Dijelaskan Bahwa Orang yang Idnya Tinggi Itu cenderung Memaksakan Kehendap Begitupun Dengan orang Yang moralnya Tinggi Cenderung Terlalu Memasukkan Apa-apa Dalam norma-norma Diri sendiri Sehingga Kadangkala Kita merasa Tidak Sulit Untuk mengandalkan Diri kita Adalah Karena apa Karena Pertentangan Konflik Antara ego Dan super ego Inilah Nah sementara Kalau kita balance Maka Kita akan cenderung Lebih Tenang Dan lebih Sikap Dalam Meningkapi Segala hal Oke Nah dari mana Sebetulnya Ego dan super ego Ini Tadi saya jelaskan Bahwa Fondasi awal Dari Teori Psikoanalisis Adalah berasal dari Instinct Dorongan Atau libido Sexuality Libido Adalah dorongan Dari dalam Dan itu Berasal dari Unconscious Untuk menjelaskan Apa yang terjadi Pada diri kita Freud menjelaskan Bisa digambarkan Dalam dua Konsep Ada Conscious Pikiran sadar Dan unconscious Pikiran tidak sadar Freud menjelaskan Bahwa Pikiran sadar Itu berada Di level permukaan Sementara Pikiran bawah sadar Atau tidak sadar Itu berada Di bawah Mirip Seperti gunung es Ya Seperti yang digambar ini Seperti gunung es Ya Pikiran sadar Fungsinya itu Adalah Logika Dan realistis Dia pengeksekusi Untuk melakukan Apa yang terjadi Menurut pikiran Bawah sadar Sementara pikiran Tidak sadar Atau bawah sadar Itu tidak nampak Ya Tapi itu berupa Dorongan-dorongan Ya Keinginan Itu tidak nampak Tapi Ada dan terjadi Pada diri kita Nah Menurut Sigmon Poit Masalah Banyak terjadi Karena Banyak Dorongan Yang tidak Kita mampu Kelola Dan kita tidak sadar Terhadap dorongan-dorongan Itu Sehingga kita mampu Untuk menyadarkan Mensadarkan Dorongan-dorongan Itu Oke Dari sini kita lihat Bahwa Unconscious mind Itu sangat Mendominasi kehidupan kita Karena Itu sangat banyak sekali Fungsi dari Unconscious mind Seperti gunung es Ya Nah Jadi hidup kita Banyak dikendalikan oleh Unconscious mind Contoh Saat ini Misalkan ketika saya Menggerakkan jari Tangan saya seperti ini Itu Unconscious mind Atau tiba-tiba Misalkan saya Gatal Misalkan Atau megang ini Atau anda yang Saat ini sedang Menonton saya Tiba-tiba sedang Ya Apa Garuk-garuk Kita kan tidak berpikir Saya mau garuk-garuk Enggak Tapi Unconscious Perilaku kita itu Tiba-tiba garuk-garuk Seperti mengirimkan Sebuah sinyal respon Dan Itu yang dimaksud dengan Unconscious mind Nah Lanjut Jadi Unconscious mind Buktinya apa Kita pernah mimpi Ya Dalam mimpi Itu kan ada sebuah visual Kadang ada sebuah adegan Ada sebuah pelaku Ada sebuah Suara Di sana Itu adalah bukti Bahwasannya Unconscious mind Ada dalam diri kita Kemudian Kita juga mungkin Pernah salah ucap Keletot Ngomong Eh Salah-salah Itu adalah Unconscious mind Juga Sama Buktinya Atau Sugesti pasca Hipnotik Maksudnya apa Nah contoh Gini lah Ketika Anda Mau bangun tidur Kemudian Anda Disugesti Misalkan Cepetan pergi ke WC dan sholat Nah Tiba-tiba Kita bangun langsung Ke WC dan sholat Itu adalah Sugesti pasca Hipnotik Ada kondisi Kondisi Saat tidak sadar Saat kita Mau bangun Dari kondisi Hipnotik Ke kondisi normal Dan kondisi itu Sangat reseptif Sugestif Dan Itu bukti bahwa Unconscious mind Ada Oke Oke Kemudian Kadang-kadang Di dalam mimpi Itu sendiri Ada simbol-simbol Tertentu Dan menurut Psikoanalisis Simbol ini penting Karena menggambarkan Dari Perasaan Dari pikiran Dari Apa yang sedang Klien pikirkan Oleh karena itu Simbol Mimpi Itu bagian dari Hal yang penting Dalam Konsuling psikoanalisis Oke Sekarang Kita berbicara Kecemasan Dalam Teori konsuling psikoanalisis Kecemasan itu Sebetulnya Diakibatkan Karena perasaan Ingatan Atau keinginan Yang tertekan Jadi kalau misalkan Kita Memendam sesuatu Karena kita Tidak mampu Untuk merealisasikannya Maka Ada Gangguan Keseimbangan Psikologis Dalam diri kita Dan Ujungnya Itu akan Menghasilkan Sebuah mekanisme Perkahanan Jadi Nanti saya akan Jelaskan setelah ini Jadi Konflik Atau rasa Secemas itu Terjadi Karena Konflik Antarkid Ego Dan Supra-ego Untuk Mengelola Energi Psikisnya Dan Psikoanalisis Menjelaskan Ada tiga Untuk kecemasan Pertama Ada kecemasan Yang sesuai Realitas Contoh Misalkan Kita Mau Ujian Nah Kita cemas nih Kenapa Karena mau ujian Jadi realitas Sesuai dengan Kenyataan Kecemasan Yang dihadapi Itu adalah Kecemasan Realitas Nah Itu Berarti normal Sekali ketika Orang cemas Karena realitas Yang kedua Ada Neurotic Anciety Kecemasan Yang neurotic Misalkan Apa Contoh Kita Misalkan Pernah Jatuh dari motor Nah Tiba-tiba Ketika kita Mau naik motor Kita membayangkan Pasti kita akan Jatuh Nanti kita akan Jatuh Dan akan Sulit Untuk Bangun Nanti kita akan Celaka Itu adalah Neurotic Anciety Itu belum terjadi Tapi itu Termanifestasikan Dalam bentuk Visualisasi Itu adalah Neurotic Anciety Nah Kalau misalnya kita Mengalami kecemasan Neurotic Nah Menurut Si Gunn Freud Ya Ini adalah Bagian dari Yang harus kita Treatment Nah Ada yang ketiga Kecemasan Moral Kalau kecemasan Moral Kita cemas Kalau seandainya Kita salah Untuk melakukan Sesuatu Contoh Misalkan Kalau seandainya Kita Tidak Solat Misalkan Itu ada Rasa Cemas Karena Saya telah Melakukan Sebuah Kesalahan Kayaknya Dengan Tidak Solat Itu Yang Maksudnya Kecemasan Moral Dan Kecemasan Menurut Freud Adalah Muncul Dari Konflik Antara Ego Dan Super Ego Oke Next Nah Tadi saya jelaskan Bahwa ada Mekanisme Pertahanan Diri Atau Self Depend Mekanism Atau Ego Depend Mekanism Ego Depend Mekanism Itu Terjadi Manakala Konflik Antara Ego Dan Super Ego Itu Tidak Ada Sebuah Solusi Tidak Ada Sebuah Kesepakatan Ujung Ujung Apa Ego Mengeluarkan Mekanisme Tersendiri Dalam Bentuk Sebuah Perilaku Jadi Pada dasarnya Mekanism Pertahanan Diri Itu Perilaku Normal Yang Beroperasi Pada Tingkat Bawah Sadar Dan Cenderung Menyangkal Atau Memutar Balikan Kenyataan Jadi Karena Karena Kita Merasa Tidak Mampu Mengendalikan Antara Ego Ini Maka Ada Sebuah Mekanisme Dalam Diri Kita Untuk Menyangkal Dan Ini Sebetulnya Tujuannya Adalah Supaya Mengatasi Kecemasan Itu Karena Tidak Ada Solusi Mekanisme Pertahanan Diri Itu Tujuannya Adalah Supaya Kita Mampu Mengatasi Kecemasan Itu Dan Ya Tentu Tujuannya Adalah Supaya Kita Memiliki Adaptif Memiliki Nilai Adaptif Jika Tidak Menjadi Gaya Hidup Untuk Menghindari Menghadapi Kenyataan Jadi Mekanisme Pertahanan Diri Itu Sebetulnya Perilaku Normal Yang Terjadi Karena Kita Tidak Mampu Menyeimbangkan Antara Konflik Dan Super Ego Yang Tidak Terealisasikan Sebuah Ego Mengeluarkan Perilaku Normal Untuk Mengatasi Kecemasan Apa Saja Yang Pertama Ada Yang Namanya Represi Represi Itu Sebuah Mekanisme Ketika Kita Ada Rasa Bersalah Kita Menekan Itu Seolah Tidak Terjadi Tidak Apa Apa Ingin Melupakan Misalnya Anda Contoh Dikecewakan Oleh Pasangan Teman Atau Pacar Anda Kemudian Biasa Biasa Represi Seolah Tidak Apa Apa Padahal Itu Ada Apa Ditekan Di dalam Pikiran Bawa Sadar Dengan Harapan Itu Hilang Ya Itu Represi Kemudian Yang Kedua Denial Kalau Denial Itu Menyangkal Enggak Kok Saya Enggak Biasa Biasa Saja Baik Baik Saya Baik Baik Padahal Tidak Baik Baik Denial Contoh Misalkan Terjadi Denial Adalah Ketika Kita Kehilangan Seseorang Kita Menyangkal Bahwasannya Enggak Gak Mungkin Seperti itu Denial Jadi Denial Penyangkalan Dalam Bagian Dari Mekanisme Pertahanan Diri Ego Kemudian Reaction Formation Reaction Formation Atau Formasi Reaksi Adalah Kita Membentuk Sebuah Reaksi Ketika Kita Merasa Ada Sesuatu Yang Konflik Terjadi Pada Diri Kita Membuat Reaksi Memformasikan Reaksi Apakah Kecenderungan Reaksi Formasi Itu Dalam Bentuk Perilaku Yang Adaptive Atau Mungkin Negatif Yang Jelas Kita Membentuk Reaksi Apakah Reaksinya Nanti Akan Darinya Ke Negatif Atau Yang Positif Oke Kemudian Selain Reaction Formation Ada Projection Nah Kalau Projection Kita Mengalihkan Memproyeksikan Sesuatu Yang Terjadi Pada Diri Kita Kadang Kalah Ke Orang Lain Memproyeksikan Contoh Kita Misalkan Telat Masuk Kelas Kemudian Ditanya Kenapa Kamu Telat Terus Kita Ngomong Itu Langkotnya Attempt Nah Jadi Kita Memproyeksikan Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Itu Ke Orang Lain Tujuannya Adalah Apa Supaya Kita Menghilangkan Rasa Cemas Yang Terjadi Pada Diri Kita Kemudian Ada Lagi Displacement Displacement Itu Ke Tempat Menyerahkan Itu Ketempat Atau Ketempat Yang Salah Displacement Itu Mirip Seperti Projection Tapi Kita Mengalihkan Kedalam Bentuk Apa Ya Bentuknya Seperti Misalkan Mengalihkan Pada Sebuah Aktifitas Tertentu Yang Supaya Kita Tidak Mengingat Lagi Itu Bisa Berupa Aktifitas Atau Kegiatan Supaya Kita Tidak Mengenai Displacement Yang Selanjutnya Adalah Rationalization Kalau Ini Rasionalisasi Jelas Kenapa Kamu Belum Beres Tugasnya Itu Ibu Saya Jadi Nyari Alasan Yang Sebetulnya Alasan Itu Tujuannya Hanya Menenangkan Diri Kita Saja Padahal Itu Belum Tuntas Tujuannya Hanya Itu Rasionalisasi Nah Kemudian Ada Sublimasi Kalau Sublimasi Itu Mengalihkan Dalam Bentuk Yang Men-sublim Sublimasi Jadi Kita Dalam Artian Apa Ya Men-sublimasi Itu Mengalihkan Kegiatan Yang Positif Jadi Mengalihkannya Ke Yang Lebih Positif Sublimasi Ada Lagi Regresi Kalau Regresi Itu Kita Seolah Balik Lagi Ke Perilaku Yang Sudah Kita Tidak Pakai Contoh Misalkan Kita Menangis Atau Kita Menutup Kamar Menurut Diri Dari Apa Lingkungan Gitu Tapi Regresi Itu Jadi Ada Perilaku Perilaku Dulu Yang Pernah Kita Lakukan Waktu Kecil Tapi Itu Sudah Tidak Dipakai Dan Kita Balik Lagi Untuk Memakai Itu Regresi Selanjutnya Interjection Dan Identification Dan Compensation Jadi Introjection Itu Kalau Proyeksi Itu Kadang kalah Kediri Introjection Itu adalah Introjectan Kita Menyalahkannya Ke Orang Lain Jadi Kalau Tadi Proyeksi Itu Kediri Kalau Introject Keluar Supaya Tidak Terbalik Proyeksi Kediri Memproyeksi Kayaknya Semuanya Salah Saya Kalau Introjection Itu Keluar Kita Menyalahkan Orang Lain Identification Kita Menidentifikasi Cara Atau Yang Dilihat oleh Orang Lain Supaya Mengatasi Kecemasan Itu Atau Kompensasi Kita Memberikan Kompensasi Pada Diri Kita Tujuannya Misalkan Supaya Energi Yang Secemas Itu Hilang Contoh Misalkan Seorang Mike Tyson Yang Gemar Untuk Bertarung Di Jalanan Maka Dia Mengalihkannya Ke Tinju Oke Baik Di dalam Sigmund Freud Psikoanalisis Dia menjelaskan Juga Tahapan Perkembangan Kepribadian Bahwa Kepribadian Seseorang Terdiri Dari Tahapan Tahapannya Yang pertama Ada Oral Stage Oral Stage Oral Jadi Mulut Jadi Ketika Bayi lahir Tahun Pertama Pertama Kali Mengenal Dunia Dengan Cara Menggunakan Mulut Dia Berinteraksi Dengan Air Asi Dan Pertama Kali Dia Belajar Untuk Mempercayai Orang Kalau Misalkan Gagal Dalam Tugas Perkembangan Ini Maka Kecenderungannya Dia Mistras Susah Untuk Percaya Ke Orang Karena Ini Bagian Penting Dan Yang Terjadi Pada Individu Yang Kedua Ada Anal Stage Anal Stage Itu Adalah Terkait Kemampuan Individu Untuk Mendalikan Organ 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 Ada Di Dalam Dirinya Organ Pengeluaran Khususnya Gitu Dimana Dia Cara Untuk Tahu Cara Bagaimana BAB Yang Benar Kemudian Tahu Bagaimana Cara Untuk Melakukannya Dan Pada Anal Stage Ini Dia Individu Menerima Kekuatan Menunjukkan Bahwasannya Dia Mampu Melakukan Sesuatu Dan Dalam Individu Ini Mampu Untuk Melakukan Sesuatu Itu Anal Stage Kemudian Ada Falic Stage Untuk Falic Stage Jadi Falic Stage Adalah Tahapan Dimana Individu Itu Mulai Tumbuh Interseksual Bahkan Di Dalam Tahapan Falic Ini Individu Mulai Mengerti Mengekspresikan Kemarahan Seperti Apa Dan Dia Mulai Menyampaikan Perasaan Perasaannya Bagaimana Dalam Falic Stage Dan Belajar Untuk Bagaimana Mengenali Itu Tahapan Satu Adalah Latency Stage Ini Tahapan Anak Keremaja Pada Tahapan Latency Stage Ini Mulai Interes Mulai Beralih Ke Lingkungan Sekitar Dia Mulai Senang Dengan Sekolah Berteman Bermain Dengan Teman Temannya Itu adalah Consistence Dan Yang terakhir Genital Stage Menurut Teorisi Panasis Usia 12 Tahun Sampai 60 Itu Pas Genital Stage Dimana Individu Sudah Mulai Mengenal Menyadari Dan Mengerti Apa Yang Dia Harus Lakukan Nah Pemikiran Pemikiran Dari Sigrun Freud Ini Memang Dikritisi Oleh Muridnya Yang Bernama Eric Erickson Karena Dia Menjabarkan Bahwa Ada Tahapan Perkembangan Itu Tidak Harus Berdasarkan Dari Dalam Tapi Butuh Faktor Sosial Sehingga Erickson Menjelaskan Sebuah Teori Baru Yang Merupakan Neo Ericksonian Neoproidian Yang Dinamakan Dengan Psikosoial Dan Tahapan Perkembangan Psikosoial Dimulai Ada Bahwa Manusia Itu Lahir Dengan Kecenderungan A Atau B Jadi Pada Pasal Awal Lahir Itu Ada Tahapan Namanya Tras Versus Mistras Dan Pada Tahapan Selanjutnya Juga Ada Tahapan Tahapan Perkembangan Yang Terjadi Yang Jelas Erickson Berpendapat Bahwa Faktor Sosial Sangat Berpengaruh Tidak Kepribadian Individu Oke Sekarang Kita Lari Ke Spesifiknya Bagaimana Teori Konseling Sikoanalisis Bagaimana Aplikasi Sikoanalisis Dalam Praktika Konseling Itu Yang Mungkin Tanyakan Karena Saya Yakin Teman Teman Sudah Belajar Terkait Dengan Teori Kepribadian Yang Tadi Sekarang Bagaimana Dalam Proses Konseling Pertama Proses Konseling Tujuan Dari Konseling Sikoanalisis Adalah Adalah Bagaimana Bagaimana Cara Membuat Pikiran Yang Tidak Disadari Menjadi Lebih Sadar Sekali lagi Bagaimana Pikiran Yang Tidak Disadari Menjadi Lebih Sadar Dan Memperkuat Ego Membuat Memperkuat Ego Sehingga Perilaku Itu Akan Sesuai Dengan Realitas Itu Tujuan Dari Konseling Saya Jelaskan Lagi Tujuan Konseling Dari Sikoanalisis Adalah Membuat Sadar Perilaku Yang Tidak Disadari Dan Memperkuat Ego Sehingga Perilaku Yang Muncul Sesuai Dengan Realitas Itu Tujuannya Sehingga Proses Konseling Itu Proses Eksploratif Menyadarkan Klien Supaya Menjadi Lebih Sadar Dengan Perilakunya Sendiri Nah Di Dalam Sesi Kaunseling Konselor Dan Klien Itu Melakukan Sebuah Hubungan Dan Psikoanalisis Menjelaskan Bahwa Ada Tiga Hubungan Yang Terjadi Ketika Relasi Kaunseling Dibangun Oleh Konselor Dan Klien Pertama Transparensi Transparensi Adalah Istilah Yang Menggambarkan Bagaimana Terjadi Transfer Perasaan Jadi Klien Mentransfer Perasaannya Ke Kaunselor Ataupun Konsulor Mentransfer Perasaannya Klien Contoh Misalkan Gini Kita Dapat Klien Yang Cantik Atau Ganteng Nah Tiba-tiba Kita Mentransfer Perasaan Bahwa Saya Suka Sama Klien Nah Maka Hubungan Kaunseling Yang Terbangun Itu Akan Gagal Kenapa Karena Transparensi Itu Akan Membuat Hubungan Relasi Yang Dibangun Itu Bukan Membantu Tapi Justru Nanti Akan Menjadi Kacau Karena Ada Sebuah Transfer Perasaan Antara Konsulor Klien 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 Yang Kedua Ada Kontra Transparensi Nah Ini Yang Paling Bagus Yaitu Reaksi Terapis Terhadap Klien Kalau Misalkan Dia Secara Objektif Dilakukan Jadi Kontra Transparensi Itu Adalah Sebuah Sikap Respon Yang Objektif Contoh Misalkan Anda Dapat Klien Kemudian Masalah Yang Klien Anda Hadapi Itu Mirip Dengan Yang Pernah Anda Alami Kalau Misalkan Anda Transparensi Anda Akan Mengatakan Secara Subjektif Dulu Saya Pernah Gitu Jadi Lebih Baik Jangan Saja Gini Gini Gitu Terjadi Sebuah Transparensi Berarti Anda Sudah Melakukan Transparensi Dengan Cara Melakukan Pengarahan Secara Langsung Nah Itu Ada Transparensi Kalau Counter Transparensi Kita Akan Misalkan Diri Saya Counselor Maka Itu Adalah Klien Hubungan Yang Dibangun Adalah Hubungan Membantu Ketika Saya Menghadapi Klien Walaupun Masalahnya Sama Dengan Apa Yang Pernah Saya Lakukan Maka Saya Akan Bekerja Secara Profesional Itu Adalah Counter Transparensi Jadi Meng Counter Transparensi Kemudian Yang Ketiga Ada Yang Resistance Resistance Yang Resistance Adalah Hubungan Apa Gambaran Yang Menggambarkan Hubungan Penolakan Dari Klien Terhadap Counselor Sehingga Ketika Counselor Mau Membantu Klien Klien Cenderung Untuk Resisten Tidak Mau Untuk Terbuka Cenderung Diam Atau Kalaupun Dia Berbicara Dia Masih Menutupi Hal-hal Yang Ibaratnya Menjadi Penting Dalam Sesi Counseling Itu Adalah Tiga Gambaran Kualitas Hubungan Dalam Psikoanalisis Sehingga Yang Paling Baik Ketika Melakukan Counseling Adalah Kita Perlu Untuk Melakukan Counter Transparency Bukan Transparency Tapi Counter Transparency Tujuannya Apa Supaya Hubungannya Terjadi Dengan Baik Kalau Sanya Resisten Berarti Kuncinya Adalah Kita Perlu Untuk Melakukan Cara Lain Supaya Kita Bisa Counter Transparency Dengan Klien Sekarang Bagaimana Teknik Procedure Dan Teknik Counseling Yang Ada Dalam Counseling Psikoanalisis Memang Pertanyaan Ini Sama Ada Dalam Pikiran Saya Ketika Saya Pertama Kali Belajar Counseling Karena Psikoanalisis Adalah Teori Yang Sering Sekali Untuk Dikaji Dimulai Dari Psikologi Umum Kemudian Teori Belajar Mungkin Bahkan Di Teori Kepribadian Itu Banyak Dikari Psikoanalisis Sehingga Yang Muncul Dalam Pikiran Saya Adalah Ini Gimana Si Prakteknya Saya Jelaskan Beberapa Hal Oke Yang Pertama Yang Harus Ada Di Dalam Diri Counselor Adalah Namanya Analytical Framework Jadi Ketika Kita Menjadi Counselor Psikoanalisis Yang Mau Melakukan Counseling Psikoanalisis Maka Framework Atau Cara Bekerja Kita Dengan Klien Adalah Analytical Framework Jadi Kita Melakukan Sebuah Analisis Terhadap Perilaku Klien Saat Ini Karena Perilaku Klien Saat Ini Dipengaruhi Faktor Yang Terjadi Di Masa Lalu Ingat Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Psikoanalisis Sangat Berpengaruh Terhadap Tahapan Perkembangan Kepribadian Dan Faktor Faktor Yang Terjadi Di Masa Lalu Sehingga Ketika Anda Seorang Sipoanalis Penting Sekali Bahwa Anda Sedang Melakukan Analisis Terhadap Kehidupan Klien Itu Sejumlah Prosedur Yang Anda Lakukan Adalah Menganalisis Itu Kemudian Analisis Yang Kedua Adalah Melakukan Analisis Resistensi Jadi Analisis Resistensi Adalah Sebuah Keengganan Klien Untuk Terbuka Atau Keengganan Klien Untuk Melakukan Perubahan Dalam Dirinya Nah Oleh Karena Itu Tugas Kanselor Juga Adalah Melakukan Analisis Kanselor Disini Membantu Klien Untuk Menjadi Lebih Sadar Mengapa Dia Resisten Terbuka Tujuan Dan Tujuan Resistensi Itu Dihilangkan Dan Dia Lakukan Perubahan Sekali lagi Teknik Yang Selanjutnya Adalah Analisis Resistensi Analisis Resistensi Ada Terkait Dengan Mengapa Klien Terjadi Resisten Dan Tugas Dari Counselor Adalah Melakukan Analisis Startup Resistensi Mencari Alasan Mengapa Resisten Dan Membantu Klien Untuk Move on Temukan Perubahan Nah Kemudian Yang Ketiga Framework Yang Ketiga Adalah Analysis Of Transparency Jadi Disini Counselor Melakukan Sebuah Analisis Terhadap Kondisi Intrapisik Dari Kehidupan Klien Jadi Kita Perlu Melakukan Sebuah Analisis Terbuat Transparency Apa sih Yang terjadi Pada Diri Klien Dan Kita Perlu Untuk Melakukan Counter Transparency Terhadap Perasaan Transparency Nah Tiga Hal Ini Menjadi Modal Dasar Dalam Lakukan Framework Yaitu Analytical Framework Analysis Of Resistency Dan Analysis Of Transparency Nah Ada pun Teknik Yang Biasa Digunakan Di Dalam Konsulensi Koanalisis Adalah Yang Pertama Ada Teknik Asosiasi Bebas Ini Yang Teknik Paling Terkenal Caranya Adalah Gini Biasanya Kalau Kita Melakukan Praktek Konsulensi Koanalisis Itu Kita Menggunakan Kursi Yang Panjang Si Klien Dibinta Untuk Duduk Kursi Lanjar Kemudian Letak Kansular Itu Di Belakang Kursi Itu Jadi Kansular Berada Di Belakang Kursi Klien Sehingga Si Klien Tidak Melihat Ada Kansular Di Pinggirnya Tapi Ada Di Belakang Tujuannya Kenapa Tujuannya Adalah Supaya Klien Bisa Bebas Mengekspresikan Apa Yang Dia Rasakan Supaya Terjadi Sebuah Counter Transparency Nah Teknik Asosiasi Bebas Caranya Adalah Pertama Minta Klien Untuk Duduk Seperti Itu Kemudian Konsulor Berada Di Belakang Kemudian Konsulor Mengeksplore Menanyakan Coba Sampaikan Apa Yang Anda Rasakan Saat Ini Apa Yang Membuat Anda Merasa Kurang Dari Diri Anda Adakah Orang Lain Yang Berkontribusi Di Kehidupan Masa Lalu Bagaimana Hubungan Dengan Bapak Bagaimana Hubungan Dengan Ibu Terkait Pertanyaan Pertanyaan Itulah Yang Dilakukan Sehingga Konsuli Atau Klien Bisa Secara Mengekspresikan Bebas Terkait Dengan Apa Yang Dirasak Jadi Tidak Membatasi Diri Atau Mencensor Tapi Kita Mempasilitasi Untuk Klien Supaya Bisa Mengekspresikan Kemudian Yang Selanjutnya Teknik Yang kedua Adalah Interpretasi Nah Interpretasi Adalah Konsulor Point out Menjelaskan Dan mengajarkan Makna Dari apa Yang Diketahui Contoh Gini Misalkan Klien Mimpi Mimpi Seperti Lari-Lari Nah Si Kansular Sebagai Orang Yang Ahli Menafsirkan Menjelaskan Berarti Kamu Sedang Mengalami Kecemasan Akhir-akhir Ini Itu contohnya Jadi Disini Kita Menganalisis Apa yang terjadi Pada diri klien Kemudian Kita Mengajarkan Maknanya Klien Mengalami Seperti itu Jadi Sehingga Kita Berperan Sebagai Interpreter Klien Terhadap Apa yang terjadi Pada diri klien Dan Yang Ketiga Ada Drain Analisis Ini Analisis Mimpi Tadi Saya sudah Bicara Terkait Dengan Mimpi Nah Mimpi Dalam Pemikiran Freud Adalah Bunga Tidur Itu Muncul Karena Sebuah Represi Sebuah Tekanan Yang Direpres Kedalam Bawah Sadar Kemudian Saat Kita Tertidur Maka Itu Akan Muncul Kembali Bawah Sadar Dan Kemudian Menginterpretasikan Makna Dari Mimpi Itu Jadi Sehingga Klien Itu Semakin Sadar Oh Iya Saya Itu Cemas Ternyata Berarti Saya harus Semakin Lebih Mampu Mengolah Diri Mampu Untuk Menjadi Lebih Baik Nah Itu Maknanya Jadi Teknik Teknik Utama Dari Asosiasi Bebas Interpretasi Dan Analisis Mimpi Oke Kemudian Di dalam Psikoanalisis Itu Sendiri Berkembang Pemikiran Pemikiran Dari Muridnya Si Gunford Di Antara Muridnya Si Gunford Ada Namanya Carl Gustav Young Anda Mungkin Pernah Dengar Jadi Jika Psikoanalisis Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Kultur Budaya Lingkungan Kemudian Apalagi Agama Kalau Carl Gustav Young Dikenal Dengan Analytical Psychology Bukan Psikoanalisis Tapi Analytical Psychology Menggabungkan Mengabolaskan Bahwasannya Kondisi manusia Itu Dipengaruhi Oleh Sejarah Tempat Dia tinggal Kemudian Mitologi Tempat Dia tinggal Antropologi Budayanya Dan Agama Jadi Sejarah Histori Mitologi Ya Kayak Misalkan Mitos-mitos Kemudian Budaya Antropologi Dan Agama Jadi Mengasosiasikan Bahwa Ya Perubahan Yang terjadi Pada Diri Manusia Itu Sehingga Ada istilah Individuasi Individuasi Dalam Pemikiran Jung Dijelaskan Bahwa Ini digambarkan Sebagai Integrasi Harmoni Antara Conscious Dan Unconscious Dalam Diri Klien Sehingga Tidak 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 Memisahkan Antara Conscious Unconscious Negatif Kemudian Conscious Itu Harus Menjadi Lebih Conscious Enggak Tapi Mengintegrasikan Antara Unconscious Dan Conscious Dan Itu Adalah Individuasi Dalam Pemikiran Jung Nah Kemudian Di dalam Jung Juga Ketika Kita Tidak Mampu Untuk Mengindividuasi Mengintegrasikan Antara Unconscious Dan Conscious Maka Ada Shadow Shadow Ada Bayangan Gelap Yang Bisa Dikonari Oleh Historical Apa Yang Kita Alami Misalkan Kita Pernah Mengalami Kegagalan Atau Perasaan Takut Di Masa Lalu Dan Rasa Takut Kegalan Itu Selalu Ada Dalam Benar Kita Itu Adalah Shadow Sehingga Ada Istilah Di Dalam Jung Itu Adalah Arketip Arketip Adalah Bagian Dari Kepribadian Kita Yang Nampak Saat Itu Yang Muncul Dalam Permukaan Itu Adalah Arketip Itu Adalah Bagian Dari Ciri Atau Karakter Kepribadian Kita Itu Istilah Dalam Pemikiran Jung Nah Kemudian Era Psikoanalisis Klasik Itu Berkembang Juga Dari Para Penudus Dari Sigmund Freud Yang Dikenah Dengan Neoproidian Bahkan Ada Istilahnya Bahwa Perkembangan Kepribadian Itu Dipengaruhi Juga Oleh Kelekatan Ada Teori Terbaru Dari Sigmund Freud Namanya Object Relation Therapy Dikembangkan Berdasarkan Teori Attachment Bahwa Yang Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Itu Bukan Soal Usia Tapi Berkembang Juga Soal Attachment Kelekatan Individu Dengan Orang Tua Itu Sendiri Selama Masa Perkembangan Kepribadian Itu Sendiri Dan Ini Menjelaskan Bahwa Hubungan Itu Ada Lagi Teori Terbaru Yang Dari Sigmund Freud Self Psychology Yang Memperhatikan Bahwa Hubungan Interpersonal Self Self Object Berkembang Di Dalam Diri Kita Hubungan Baik Antara Diri Kita Dengan Diri Kita Itu Akan Menggambarkan Hubungan Baik Kita Dengan Dunia Karena Itu Menggambarkan Bagaimana Terkoneksinya Kita Berkomunikasi Dengan Diri Kita Sehingga Ada Relational Psycho Analysis Yang Fokus Pada Proses Interaktif Antara Klien Dan Counselor Jadi Tidak Fokus Pada Apa Yang Terjadi Pada Diri Klien Tapi Relational Psycho Analisis Sangat Memperhatikan Hubungan Antara Counselor Dan Klien Supaya Terjalin Dalam Psycho Analisis Itu Tidak Terlalu Fokus Pada Hubungan Yang Penting Si Klien Dulu Kemudian Counselor Orang Yang Psycho Analisis Orang Yang Analisis Apa Terjadi Pada Diri Klien Dan Terakhir Ada Juga Psycho Dynamic Therapy Ini Teori Terbaru Yang Mempersingkat Sesi Counseling Psycho Analisis Sehingga Dikenal Dengan Psycho Dynamic Therapy Psycho Analisis Dalam Historis Bisa Sampai 40 Sesi Sampai 80 Sesi Sangat Lama Sekali Sehingga Banyak Ditinggalkan Khusususnya Para Counselor Counselor Jarang Sekali Menggunakan Psycho Analisis Tapi Kita Cukup Perlu Tahu Bagaimana Psycho Analisis Sebetulnya Apa sih Kontribusi Psycho Analisis Terhadap Praktik Counseling Yang Paling Kentara Sebetulnya Kontribusi Psycho Analisis Terhadap Counseling Adalah Pertama Membantu Klien Untuk Membantu Counselor Untuk Memahami Bahwa Ada Psychoseksual Perspektif Yang Menjelaskan Framebook Bahwa Perkembangan Kepribadian Di Saat Kecil Itu Sangat Menentukan Kehidupan Saat Ini Kemudian Urusan Yang Tidak Tuntas Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Mengganjal Di Kemudian Hari Karena Psycho Analisis Sangat Berkembang Berdasarkan Dari Pemikiran Yang Terjadi Di Masa Lalu Pengalaman Terjadi Di Masa Lalu Lalu Kemudian Psycho Analisis Juga Berkontribusi Bahwa Ada Motivasi Yang Tidak Disadari Dan Itu Dipengaluhi Oleh Perkembangan Transparensi Counter Transparensi Dan Transparensi Kemudian Kita Mengerti Bahwa Ada Mekanisi Pertahanan Diri Pada Diri Individu Kita Kita Mencoba Mengerti Dan Memahami Apa Yang Terjadi Pada Diri Klain Dan Saya Kira Seperti Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Menenai Teori Konsensif Analisis Mudah-mudahan Berikan Gambaran Yang Komprehensif Terima Kasih Dan Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi